Kalau merek sebelah itu, agak tajem. Ada lumayan banyak ya. Banyak? Banyak. Ada lumayan banyak. Catat. Begitu main di high ref dengan beban. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Faiz. Sekarang sudah menonton Prollywood Channel. Channel yang membahas mobil, bekel, segala sesuatu tentang mobil tanpa endorse. Jadi, kalau kalian ingin menonton review yang tidak ada endorse dari pabrikan mobil, tonton channel ini. Jangan yang sebelah ya? Ya, betul. Boleh saja. Bebas, bebas. Tapi kalau ingin lihat video yang tidak ada endorse dari pabrikan mobil, tonton channel ini. Kita tidak pernah endorse karena kita jahat mulutnya. Ya. Tidak ada yang mau endorse kita. Oke, balik lagi sama Ki Gentong. Halo Ki. Halo. Apa kabar? Baik, baik. Gimana? Kita sudah lama banget tidak mengobrol sama Ki Gentong. Terakhir kita bahas soal wuling. Iya, soal wuling. Konklusi kita itu, kita tunggu wuling bekas. Dan ternyata dia curang, dia beli wuling duluan. Nah, gue beli wuling baru. Tapi bukan gue, itu kantor. Oh, kantor. 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 Karena buat operasional. Oke, kita enggak bahas wuling. Hari ini temanya agak sedikit horror. Jadi, dia datang mau bahas horornya soal yang di belakang ini. Nah, iya. Ya, yang paling sering dibahas kan yang di belakang ini. Yang ini sama yang itu. Sama yang itulah. Kalau yang satunya lagi, yang hamiring kalau kita bahas agak ekstrim itu. Agak gimana gitu. Jadi, siap-siap ya. Jangan baper. Jangan nge-pair juga. Kita minum dulu. Ini juga bukan endorse ya. Jadi, kalau merek ini untungnya enggak baper. Nah, iya. Nah, enggak baper. Justru jadi inputan bagus buat mereka. Bahwa mereka harus begini, 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 dan begini. Kalau merek sebelah itu agak tajem. Agak riskan. Agak riskan, agak tajem. Akhirnya, kita memilih untuk slack. Nah, oke. Oke, jadi judul video kali ini adalah penyakit paling parah severalite kaptiva. Nah, itu. Yang pernah ditangani PRM? Yang paling parah sampai harus ganti short block. Ganti short block? Ganti short block. Short block itu berarti dari bawah sampai atas? Dari bawah ke tengah. Oh, dari bawah ke tengah. Silinder headnya pakai yang lama. Dan berikut isinya. Jadi, kalau short block itu, di dalamnya itu ada stang, ada piston, ada keruk as, metal, dan lain-lain. Itu kita ganti semuanya. Itu penyakit paling parah? Paling parah. Kejadiannya kapan? Sering sih. Ada banyak. Ada lumayan banyak ya. Banyak? Banyak. Ada lumayan banyak. Catat. Banyak. Banyak yang mau... Sampai 10? Oh, lebih. Lebih. Banyak yang akhirnya mengantarkan rejeki ke kita. Bentar, bentar. Itu biasanya terjadi di Captiva bensin atau diesel, terus tahun berapa gitu? Diesel. Rata-rata diesel. Tahun? Atau generasi yang ke? Generasi satu sih ya. So far sih yang paling banyak mengalami gen 1. Gen 1. Padahal secara mesin antara gen 1, 2, dan 3 itu ya sama saja. Cuma mungkin karena memang lebih usianya lebih tua secara tahun dan secara kilometer plus ya itu tadi kendapan motorannya udah terlalu banyak jadi ya terjadi hal sedemikian. Nanti detailnya kita jelasin deh. Kenapa harus ganti short block? Karena sampai detik ini tidak ada satupun bengkel bubun yang mampu dan bisa untuk membuat si kruk asnya balance berputar. Oh berarti kruk asnya kena nih? Sebetulnya bukan kruk asnya yang kena. Jadi si tandem. Apa ya kalau disebutnya bearing pad. Kalau bahasa teknisnya bearing pad. Jadi ini engine ya. Oke. Ini kruk as. Di bawah kan ada penutupnya. Ya. Ada penutup kruk asnya. Kalau mobil bensin, dia kan metal duduknya satu-satu. Di baut satu-satu. Iya betul. Nah, kalau di Captiva itu jadi satu bagian. Si tempat metal duduknya itu jadi satu bagian, satu set. Yang paling sering terjadi, justru si tandemnya ini miring. Dan itu gak bisa center lagi. Gak bisa center dan itu sulit. Jadi kita sudah berkali-kali pindah-pindah bengkel bubut yang katanya diklaim mampu dan bisa untuk membalance itu. Ya pada akhirnya setelah di bubut, kita naikin mesin, stasioner, jalan. Ya memang dia nyala, normal. Tapi ketika kita running test di tol. Ref gitu lah. Begitu main di high-ref dengan beban. berarti ini sebetulnya di bawah ya di bagian bawah dan Captify itu ketika kita memaksakan untuk ganti metal jalan atau duduk dengan ukuran undersize walaupun pada akhirnya bisa mesin tidak akan kembali normal seperti sebelumnya berarti ganti short block itu karena gak akan bisa balik 100% kayak semula getarannya itu udah pasti beda getarannya itu sampai setir itu udah berasa jadi kayak berasa bawa diesel jaman dulu kenapa bisa itunya rusak apa itu tadi yang paling banyak sering kita ketemui itu ada sumbatan di pipa kapiler yang melumasi metal duduk sama metal jalan sumbatannya sumbatannya berupa kerak dan segala macamnya makanya kita kan berlakukan balik lagi ke klausul klaseng bilas itu fungsinya salah satunya untuk mengeruk semua kotoran keluar berarti kebanyakan kasus itu kejadiannya karena ada yang tersumbat ada yang tersumbat di jalur oli itu di jalur oli selain di jalur oli juga dia menyumbat di kan dia gak ada pompa oli ya dia mengikut tekanan olinya itu lewat balancernya yang di bawah dan itu ada saringan kayak jaman dulu itu ya ada saringan di bawahnya kan saringannya sudah tertutup trainer kan itu jadi tekanan olinya untuk sirkulasinya berkurang drastis dan terjadilah hal-hal yang diinginkan menurut versi kami itu hal yang paling kami inginkan hal-hal yang gak diinginkan sama pemilik mobil oke berarti penyebabnya cuma gara-gara oli itu aja olinya maksudnya gak dikontrol gitu ya memang bisa diakali kalau misalkan terjadi sampai si metal itu mengalami rusak atau ngelipat gitu ya selama itu di areal metal jalan atau yang ada di areal stangnya di stang ah di stang ya baik di big end maupun di di pistonnya di pistonnya tapi kalau sudah berurusan dengan metal duduk oke lebih banyak tidak berhasilnya dibandingkan berhasilnya makanya ganti sub-block makanya ganti sub-block karena kenapa kalau sampai mengalami si metal itu kan posisinya begini ya kalau dia sampai bergeser sampai terlipat begini ada kemungkinan si bearing padnya itu mirip udah geser udah geser walaupun secara kasat mata oh ini lurus atau krekasnya lintir 0, berapa derajat gitu nah itu kan tidak terasa tapi terasanya pada saat setelah keluar dari bengkel bubut kita rakit kita kasih moment kita putar itu serat udah mulai berasa serat nah kalau ganti sub-block itu kan berarti tinggal ganti aja plug and play plug and play plug and play itu mahal gak? kalau untuk saat ini stok di lokalan habis jadi kebanyakan itu mengandalkan stok dari mesin-mesin yang datang dari luar kalau yang bekas oke makanya dari itu kemarin kita terakhir meeting dengan beberapa owner karena PRM 1-2 kan beda owner ya oke kita memutuskan ketika harga mesin short block second ini sudah di harga taraf yang gak wajar nah gak wajar untuk dibeli lah terlalu tinggi terlalu tinggi dari harga 10 juta sekarang udah di atas 30 juta harganya second second akhirnya kita memutuskan untuk cari vendor yang memproduksi mesin itu oke setelah melakukan perburuan kurang lebih 2 bulan kita dikasih jalan sama salah satu teman kita loh belinya disana di warung Bu Ijah di negeri sebelah kita kontak mereka mereka ternyata welcome dan ya silahkan jadi diputuskan kita akan mendatangkan mesin SC baru baru SC berarti sampai atas sampai atas berikut turbo injektor dan segala macemnya jadi anda hanya mahal dong mahal itu disini oke bentar tadi kan 30 jutaan udah short block second nah sekarang yang SC full set PRM jual berapa kita belum tahu mau kita jual berapa tapi kalau kita belum karena pajak timbul pajak biar masuk dan lain-lainnya kita belum hitung belum hitung barang masih ada tapi jauh gak dari 30 juta dari kalau kita ngeluarin taruh lah 35 juta misalnya kita mesin short block bekas oke menambahin sekitar 40 atau 50 persennya dapat baru SC segelundung lebih baik mana oh gitu berarti 50 50 persen itu 45 jutaan there's something lah itu kan tergantung tergantung dollar ya kita dollar pada saat kemarin 13800 dengan sekarang yang mendekati 17000 beda lagi beda lagi makanya kita gak berani announcement bahwa harganya sekian sekian tapi udah ada yang jalan sudah sudah kita lagi urus izin walaupun belum dateng kita lagi urus izin oke dan udah PO sudah PO maksudnya kan harganya udah udah ngikat udah ngikat tapi kita belum tahu karena skemanya begini kita kan DP dulu oke DP pembayaran sisanya kita gak tahu nih pas saat pembayaran sisanya nilai dollar berapa jadi masalah bisa aja bisa aja tapi kira-kira worth lah ya worth kalaupun SC semua termasuk turbo termasuk turbo dan lain-lainnya kita coba datengkan dan memang tidak semahal itu oke kita terpancingnya itu pada saat kemarin kita datengin mesinnya Ford Ford Ranger karena kita ada kontrak dengan berapa PT datengin Ford Ranger Ford Ranger itu ya ini beda segmen sebenarnya cuman kita cubit dikit tapi ternyata enggak itu enggak semahal itu enggak semahal itu oke kita enggak terlalu bahas terlalu jauh kalau yang ganti short block itu kan berarti costnya sekitar yang paling parah kita lagi ngomongin penyakit kaptiva yang paling parah kan ganti short block itu sekitar habis berapa totalannya totalan dengan bahan baku yang tersedia di lokalan dengan jasa dan lain-lain sekitar 45 sampai 55 45 sampai 55 juta penyakit kaptiva yang paling parah paling parah paling parah dan itu bisa dicegah enggak kayak gitu bisa sih ya dari dari treatment awal karena gini kebanyakan ada ada dua case disini yang pada saat mesin kita turunkan itu si kruk as itu udah kayak dipilok hitam saking kerendam kotoran terus-menerus gitu ya kotoran terus-menerus entah olinya pakai apa entah bahan bakarnya pakai apa dan entah juga dia durasi pergantiannya seberapa intervalnya seberapa waktu dan lain-lainnya jadi pada saat mesin turun waceng udah ngamok-ngamok busuk banget pakai oli apaan sini mesin dipilok kalau pakai minyak goreng ya aduh enggak tahu oke sekarang gini berarti pencegahannya itu treatment seperti yang biasa dilakukan sama VRM itu kan ganti oli untuk BBM BBM menyesuaikan oli menyesuaikan dengan kandungan asam subur BBM durasi pergantian oli sama ada flushing sekitar 3 kali 20 ribu lah sekitar 20 ribu kilo flushing bilas dan segala macemnya intinya kan di video-video sebelumnya miara Captify itu dia enggak hanya berlaku untuk Captify ya mobil diesel lah ya hampir semua mobil diesel yang common rail common rail dengan pemeliharaan mau Captify mau mobil Jepangan mau yang Koreaan dan lain-lain itu kan secara struktur udah mulai mengikuti kan oke secara teknologi secara engine udah mulai seragam kan oke kurang lebih perawatannya sama gitu aja karena kita juga ada merek sebelah yang masuk sebelah kita rawat juga keluhan yang nge-lag dan segala macemnya menghilang sekarang gini PRM itu nanganin Captify kan udah lama ya kan ada enggak yang udah dirawat sesuai prosedurnya di PRM bertahun-tahun terus terjadi masalah gitu gentong lah atau apa enggak ada jadi secara dari awal kita berdiri itu kita udah kontrak dengan 4 perusahaan untuk maintenance perusahaan company mobil operasional mobil operasional yang tiap hari jalan itu ada saya lupa kalau enggak salah kisaran 30 something 30 unit something campur sih spin diesel sama Captiva diesel pada saat kontrak dengan kita itu 2017 2017 berarti hampir 3 tahun ya hampir 3 tahun 2017 odometer yang termuda masuk disini itu 55 lepas garansi langsung masuk dan saat ini yang tertua itu udah diangka 200 ribu sampai ke atas 200 ribu sampai ke atas dan baru keluar beberapa minggu lalu karena overhaul servis besar itu pun bukan karena masalah tapi memang karena schedule setiap 250 ribu kilo Captiva mau Captiva mau Hyundai mau apa sebaiknya diturunkan untuk ganti packing ganti sealer ganti yang lain-lain itu diturunkan sekaligus pembersihan manual dan itu yang kita treatment itu benar-benar enggak terjadi gentong tidak apalagi metang lipat tidak dengan treatment yang sebegitunya berarti itu doang pencegahannya ya ngerawatnya harus benar harus apa ya lebih aware aja ya lebih aware paling ya yang rusak kemungkinan injektor itu pun enggak empat-empatnya hanya satu dua ya wajar lah di usia sekian ratus ribu kilo ganti beberapa injektor ya wajar oke mbak jadi itu penyakit Captiva yang paling parah yang ada disini dan ternyata banyak ternyata pencegahannya juga ada jadi kalian bisa pelajari video ini atau kalau kurang jelas yang punya Captiva bisa main-main kesini nggak hanya Captiva kali ya yang punya mobil diesel common rail datang kesini main-main tanya-tanya gimana cara ngerawat monggo silahkan kita ngobrol-ngobrol kalau dirasa apa yang kita sampaikan nggak make sense karena ini ruang public kita nggak bisa bicara lebih ke core to the core-nya lebih jelasnya datang aja kesini sambil ngopi di bawah pohon apa ini cherry thank you mbak thank you banget thank you banget udah nonton video ini jangan lupa pantangin terus Prolipat Channel bye 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 Terima kasih telah menonton!